Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Xtreme Dan semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada Selalu dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin nerobbalalamin Dan pada kesempatan yang baik ini Kita akan membawakan satu kisah Dari salah satu penulis asal Garut Jawa Barat Yaitu Neneng Dewi NS Wow luar biasa Kisahnya keren banget Pokoknya teman-teman wajib dengar Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia mendukung channel kami Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu semangat berkarya di setiap hari Dan gak pake berlama-lama Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya mode horor Bukan kebun Di rumah tiara Dalam sebuah rumah tangga Cinta bukanlah satu-satunya modal utama untuk mempertahankannya Tapi harus disertai rasa tanggung jawab Rasa saling menghargai dan juga kesetiaan Apalah artinya pernikahan tanpa kesetiaan Sekali kesetiaan dalam sebuah pernikahan ternodai salah satu pihak Maka semua tak akan sama lagi Seperti kisah tragis yang dialami pasangan suami istri Aryo dan Indah Garut, Jawa Barat Memang keluarga berada Pelu bercucuran membasai wajah dan kaos yang ia kenakan Tapi tak Aryo hiraukan Tanpa terasa hari ini adalah hari ketujuh dia bekerja sebagai tukang kebun di rumah Tiara dan Doni Itu artinya hari ini Aryo akan menerima upah Ya upah Aryo dibayar seminggu sekali oleh Tiara Kata Tiara dia tidak tega apabila harus membayar upah Aryo satu bulan sekali Apalagi Tiara tahu Kini istri Aryo sedang hamil besar pasti kebutuhannya akan lebih banyak Di antaranya butuh beli asupan vitamin untuk kesehatan kandungan istrinya Selama bekerja di sana Tiara juga sangat baik Ia suka memberikannya cemilan dan juga minuman Tak jarang Aryo sering ditawar di sarapan dan juga makan siang Tapi itu ditolak Aryo Selain Aryo merasa tak enak hati Dia juga sudah sarapan sebelum berangkat Aryo juga menolak tawaran makan siang Karena ia ingin makan siang di rumah bersama Indah sang istri Saking baiknya Tiara Kadang ia membungkus jata makan siang Aryo Dan menyuruhnya membawa pulang Bahkan porsinya dilebihkan untuk jata Indah juga Tentu saja Aryo tak kuasa menolak Aryo pun tahan tintinya bersyukur Memiliki majikan sebaik Tiara Aryo juga sering menceritakan kebaikan Tiara pada Indah Di mata Aryo dan Indah Tiara adalah pahlawan penyelamat untuk keluarga mereka Maka Aryo begitu menghargai Sang majikannya Ini upah kamu satu minggu ini ya Kata Tiara sambil menyerahkan dua lembar uang seratus ribuan ke tangan Aryo Setelah itu Tiara meraih satu lembar uang lima puluh ribu dari dalam dompetnya Lalu kembali memberikannya kepada Aryo Nah kalau ini tambahan upah kamu Karena kemarin sudah membantu membenarkan genteng rumah saya Dan mengganti pipa pembuangan yang bocor Ucap Tiara sambil tersenyum Aryo menerima uang pemberian Tiara tersebut dengan penuh rasa syukur Tak lupa Aryo juga berterima kasih kepada Tiara sang majikan Yang sudah mau pemberikannya pekerjaan Terima kasih banyak ya Bu Tiara Terima kasih juga sudah memberikan saya pekerjaan disini Jawab Aryo Tiara kembali tersenyum Sama-sama Mas Aryo Semoga kamu betah ya kerja disini Ya meskipun upahnya seadanya sahut yang merendah Padahal uang yang diberikan Tiara pada Aryo Jauh lebih besar dibandingkan upah tukang kebun pada umumnya Tiara dan suaminya sengaja membayar upah lebih besar Karena mereka tak tega bila harus membayar dengan harga pasaran Ya Bu insya Allah saya betah kok kerja jadi tukang kebun disini Kalau begitu saya izin pamit pulang dulu ya Bu Jawab Aryo sambil menundukkan kepala Tanda hormat ke arah Tiara yang masih berdiri di depannya Aryo senang sekali Akhirnya ia bisa membawa uang hasil kerja kerasnya Ya meski jumlahnya tidak sebesar gajinya ketika ia dulu kerja sebagai karyawan Meskipun usia Aryo lebih tua daripada Tiara Tapi dia tetap memanggil Tiara ibu Itu sebagai bentuk rasa hormatnya pada sang majikan Aryo pun juga memanggil bapak ke Doni suami dari Tiara Meski tahu Tiara lebih banyak ditinggal kerja suaminya sampai berbulan-bulan Aryo tidak pernah berani macam-macam pada majikannya itu Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai tukang kebun Yang hanya mudah mandir di sekitaran kebun dan juga taman Aryo tak pernah lancang berani masuk ke dalam rumah Kecuali Tiara memang sedang butuh bantuannya Untuk sekedar membenarkan genteng yang rusak Ataupun membantu Tiara membenarkan kran kamar mandi yang bocor Setiap kali tanpa sengaja bertatap muka dengan Tiara pun Aryo lebih banyak mendudukan wajah Ya Aryo hanya menjaga pandangannya agar jangan sampai hilaf kalah melihat penampilan Tiara Yang memang ia selalu berpenampilan terbuka dan seksi meskipun di dalam rumah Wajah Tiara yang cantik, masih muda dan berpenampilan modis Tak membuat Aryo berniat kurang ajar dengan lancang menatapnya langsung Aryo ingin menjadi suami yang setia Apalagi indah, istrinya kini sedang ambil tua Aryo niatnya hanya ingin bekerja di sana Tidak lebih dari itu Aryo hanya ingin bekerja dengan rajin Untuk bisa mengumpulkan biaya persalinan indah Begitulah niatnya Meski selalu berpenampilan seksi Tiara pun juga bukan figur majikan yang genit Tiara tetap menjaga jarak dengan Aryo Dan hanya akan mengajak Aryo mengobrol berdua ketika ada hal-hal yang penting saja Meskipun sehari-hari Tiara hanya seorang diri di rumah Tiara juga ingin menjadi seorang istri yang menjaga kehormatan Doni suaminya Awalnya hubungan Aryo dan Tiara hanyalah sebatas majikan dan tukang kebunnya Tak lebih Ketika pulang ke rumah, Aryo pun cuma bisa diam Saat Tuti, ibu indah istrinya kembali mengomel-ngomel Saat Aryo memberikan upahnya yang tidak seberapa sebagai tukang kebun di rumah Tiara Tuti berkata Harusnya Aryo mencari pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang lebih banyak Apalagi indah sebentar lagi akan melahirkan Kebutuhan indah dan bayinya pasti akan semakin banyak Sekarang apa-apa harganya mahal Kata-kata itulah yang selalu diucapkan bututi berulang-ulang Setiap kali ia ngomel kepada Aryo Sampai Aryo pun hafal urutan makian dari sang bertua Sementara itu indah hanya diam saja setiap kali melihat Aryo dimarahi ibunya Bukannya indah tega pada suaminya Tapi indah hanya tidak mau membuat ibunya semakin panjang memaki Aryo Bila dia sampai ikut-ikutan bicara apalagi bila sampai ia membela Aryo Bisa-bisa ibunya akan tujuh hari tujuh malam terus mengomeli Aryo Tapi dalam hatinya indah sebenarnya merasa kasihan kepada suami yang selalu terlihat salah di mata ibunya Indah yang sedang duduk di kursi yang sudah rusak di beberapa bagian Pelan-pelan mencoba berdiri Kehamilan yang sudah mulai memasuki bulan ke-8 membuatnya mulai tak leluasa untuk bergerak Ruti semakin terlihat membuncit dan nafasnya juga sudah mulai terasa sedikit sesak Tapi indah tidak mau menjadi istri yang tidak berbakti pada suaminya Di matanya Aryo adalah suami yang bertanggung jawab karena masih rutin menafkainya Meski penghasilannya sebagai tukang kebun bisa dibilang sangat pas-pasan Penghasilan Aryo hanya cukup untuk makan saja Makanya mereka pun terpaksa sementara waktu menumpang sementara di rumah Bututi Karena memang belum mampu untuk mengontrak rumah apalagi membeli rumah sendiri Indah berjalan pelan Ia ingin menyiapkan makan dan minum untuk Aryo yang baru saja pulang kerja Istirahat saja dulu ya mas Kan pasti mas Aryo capek atau lapar Sebentar ya Saya siapkan dulu makan siang sama kopinya Indah tersenyum manis ke arah sang suami Makasih ya sayang Aryo hanya balas tersenyum ke arah indah Lalu mengempaskan tubuhnya ke kursi Untuk mengurangi rasa penat yang Aryo rasakan setelah dari pagi bekerja Tapi suara keras dan ketus dari Tuti Mengagetkan indah dan Aryo Eleh eleh enak saja Pulang-pulang minta makan sama minum kopi Apa kamu tidak lihat itu? Istrimu itu sedang hamil besar Jalan saja susah Jadi laki-laki jangan manja Misalkan Nyiapin makan dan bikin kopi sendiri Tuti berbicara dengan nada tinggi Kedua matanya melotot ke arah Aryo Seolah seperti harimau yang hendak memangsa buruannya Tanpa menunggu jawaban dari Aryo Tuti menarik tangan kanan indah Indah yang tadi nyandak melangkah ke arah dapur menghentikan langkahnya Indah gak apa-apa kok bu Lagi pula ini kan salah satu kewajiban indah pada mas Aryo sebagai istrinya Kata indah sambil mencoba melepaskan pegangan tangan ibunya Namun jawaban indah tersebut justru membuat Tuti semakin murka Ia kembali memarahi Aryo Kali ini bahkan sambil menunjuk-nunjuk muka Aryo Masih dengan suara keras yang cukup memekakan telinga Bagus Bagus Gara-gara kamu ya Sekarang anak saya jadi berani bangkang sama ibunya sendiri Ulu tuh indah anak yang baik Penurut Sekarang jadi durhaka Gara-gara kamu Ini semua gara-gara kamu Tuti melepaskan pegangannya ke tangan kanan indah Lalu masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu penuh emosi Suara bentingan pintu itu terdengar cukup memekakan telinga Aryo dan indah spontan sama-sama mengucap istighfar Sambil menutup kedua telinga masing-masing Indah yang merasa tak enak hati kepada Aryo Lalu berjalan pelan mendekati sang suami sambil menahan tangis Maafkan ibu aku ya Suara indah pelan Di antara isakan yang tertahan Indah juga menunjukkan wajahnya agar sang suami tak bisa melihat Butiran bening yang susah payah ia tahan Agar jangan sampai jatuh menggalir di pipinya Aryo pun hanya tersenyum sambil menghampiri indah Lalu ia mengusap air mata indah dengan punggung tangannya Gak apa-apa Aku yang harusnya minta maaf Karena memang aku belum bisa membahagiakan kamu Aku janji akan mencoba mencari pekerjaan lain Demi kamu dan bayi kita Jangan bosan ya Selalu doakan biar segera dapat pekerjaan yang gajinya nanti lebih besar Saud Aryo seraya menarik kepala indah ke dalam pelukannya Aryo kemudian mengusap lembut rambut indah yang panjang terurai Indah pun menumpahkan tangisnya di dada bidang sang suami Dalam hatinya indah merasa sangat bersyukur memiliki suami yang memiliki kesabaran lebih seperti Aryo Indah tak bisa membayangkan bila Aryo bukanlah Aryo yang ia kenal sekarang Seorang laki-laki paling sabar yang pernah ia temui Pastilah setiap hari Aryo akan bertengkar hebat dengan ibu indah Yang memang tak pernah absen selalu mengeluh dan mengomel itu Kedua suami istri yang sedang menanti kedatangan buah hati pertamanya itu Akhirnya bergulat dengan fikiran yang masing-masing Aryo bahkan tak habis fikir Kenapa bututi tak pernah merestuinya sebagai menantu Apapun yang dilakukannya selalu salah di mata ibu mertua Sementara dulu indah sendirilah yang menolak untuk dijodohkan dengan laki-laki pilihan ibunya Indah tidak mau menjadi istri siri dari radit Indah tidak silau oleh iming-iming harta dan juga kemewahan yang dijanjikan oleh radit Ditambah lagi indah tak mau menyakiti hati sesama perempuan Lydia istri pertama dari radit pastinya akan terluka Bila sampai tahu suaminya diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain Azhar dan Syifa kedua anak Lydia pastilah akan ikut membenci dirinya Indah akan dianggap sebagai perempuan penghancur rumah tangga kedua orang tua mereka Belum lagi cibiran dari para tetangga yang nantinya akan mencap indah sebagai perempuan yang tidak baik Sudah pasti itu semua akan diterima indah bila ia sampai menerima pinangan dari radit Penolakan indah meski secara halus sebenarnya sangat mengecewakan radit Tapi akhirnya radit bisa menerima keputusan indah Bertolak belakang dengan sikap radit yang sudah mencoba menghargai keputusan indah Justru ibu tuti bersikap sebaliknya Ya ibu tuti yang memang ingin sekali memiliki menantu kaya raya malah berbalik membenci Aryo Bututi pun menyalahkan Aryo yang membuat semua rencananya gagal total Menurut bututi gara-gara Aryo lah anaknya gagal menjadi perempuan yang berbakti kepada ibunya Aryo hanya memilih diam Karena dia merasa semua itu bukan sepenuhnya salahnya Namun bututi tak pernah peduli pokoknya apapun yang dilakukan Aryo selalu saja salah di matanya Setelah akhirnya Aryo menikahi indah Setahun sudah Aryo dan Indah menikah Setiap kali ada masalah Pasti Aryo lah yang selalu disalahkan tuti Ketika Aryo di awal pernikahannya justru terkena PHK Gara-gara perusahaan tempatnya bekerja bangkrut Ibu tuti menyendirnya sebagai laki-laki pengangguran tak tahu diri Istri sedang amil muda malah keenakan menganggur Padahal Aryo sudah berusaha melamar pekerjaan kemana-mana Tapi memang belum ada lowongan yang pas untuknya Sampai akhirnya Aryo mendapatkan kabar dari tetangga Tetangganya itu menggabarkan kalau Tiara dari kampung sebelah yang baru saja pindah dari kota butuh seorang tukang kebun Aryo pun minta pendapat indah soal hal ini dan di luar dugaan indah mendukungnya Selama pekerjaannya halal coba aja melamar Ya hitung-hitung A-A ngisi waktu sambil nunggu lowongan pekerjaan yang lain Ya kan kata indah seraya menyodorkan secangkir kopi hitam kesukaan suaminya Terima kasih ya kamu selalu mendukung A-A Aryo menerima cangkir berisikan kopi dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengelus pipi indah penuh sayang Sama-sama A yaudah cepat A tu minum kopinya Katanya mau berangkat ngelamar ke kampung sebelah Indah mengingatkan Aryo sambil tersenyum memamerkan dua lesung pipit yang makin menambah kecantikannya Ya indah bukan hanya cantik fisik saja Tapi juga cantik alatnya indah selama ini dikenal rajin beribadah dan juga dikenal ramah pada siapapun Tak heran bila banyak laki-laki yang ingin sekali menjadikan indah istrinya Alangkah beruntungnya Aryo jadi satu-satunya lelaki yang terpilih menjadi raja pemilik cinta indah Singkat cerita setelah menghabiskan kopinya Aryo pun segera berjalan menuju motor bebek kesayangannya Ya Aryo ingin mencoba melamar pekerjaan ke rumah tiara sambil menunggu tawaran pekerjaan lain yang upahnya lebih baik Pada saat bersamaan Tuti baru saja pulang dari warung Dari kejauhan wajah Bu Tuti sudah terpasang-masam setiap kali berpapasan dengan Aryo Namun Aryo tetap bersikap hormat pada Bu Tuti bagaimanapun Bu Tuti itu adalah ibu mertuanya Aryo mencoba tersenyum sambil menyapa dengan ramah saat Bu Tuti melintas Baru pulang dari warung Bu Bukannya membalas hapan ramah dari sang menantu Bu Tuti malah terus melengos masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan Aryo yang masih berdiri memandang punggung Tuti yang mulai menghilang di balik pintu Aryo mengucap istighfar sambil mengusap dadanya Lalu ia berlalu pergi dengan motor bebeknya menuju ke rumah tiara Singkat cerita tiara dan Doni pun menerima Aryo Tapi disini lagi-lagi mertuanya kembali mencibirnya Saat tahu jika Aryo hanyalah menjadi seorang tukang kebun Apalagi saat Bu Tuti tahu jika Aryo hanya dibayar 200 ribu rupiah per minggu Aryo dipaksa untuk minta kenaikan upah Karena dengan uang segitu mana cukup untuk membiayai hidup keluarga mereka Indah yang sedang amil besar pun pasti butuh banyak biaya tambahan Di antaranya biaya USG dan juga vitamin Aryo pun tak menanggapi cibiran dari mertuanya Wajar dia hanya dapat uang segitu karena memang pekerjaannya hanya setengah hari Aryo pun juga merasa tidak enak Karena tiara suka memberikannya kopi, aneka cemilan Bahkan sering juga menitipkan buah-buahan untuk nantinya dibawa pulang Di dalam kamarnya Bu Tuti tak bisa tidur Bu Tuti sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa memisahkan Indah dari suaminya Bu Tuti kecewa setelah nikah Indah dan Aryo malah jadi ikut menumpang di tinggal rumahnya Sementara dari dulu Bu Tuti ingin sekali Punya menantu kaya raya Dia sudah bosan hidup miskin Tadinya dia pikir Kecantikan Indah adalah modal utama Untuk bisa menarik hati para laki-laki kaya Untuk mempersuntingnya Tapi Bu Tuti justru kecewa Karena Indah lebih memilih laki-laki miskin sebagai suaminya Lamaran dari Radit yang dulu ingin mengajak Indah nikah siri Justru ditolak mentah-mentah sang anak Bu Tuti yang memang termasuk ibu-ibu materialistis kesal Saat tahu Cica tetangga sekaligus musuh bebuyutannya Kemarin baru saja dibelikan perhiasan oleh menantunya Padahal setahu Tuti belum lama ini Cica sudah diberikan rumah baru Tuti menjadi siri Kenapa Yuni anak dari Cica yang wajahnya tak secantik Indah Bisa mendapatkan suami kaya raya Sementara Indah yang dulunya jadi rebutan laki-laki di kampungnya Sekarang justru malah mendapat suami kere Dan kerjanya hanya menjadi tukang kebun Saking kesalnya Tuti pun sampai berteriak histeris Lalu ia melemparkan bantal yang dipegangnya ke arah foto yang terpajang di dinding kamar Foto tersebut jatuh Akhirnya pecah Dan pecahan kaca itu berserakan di lantai Bu Tuti menjadi kaget Darahnya pun langsung terkesiap Perasaannya mulai tak enak Setau dia Foto yang tiba-tiba saja jatuh adalah sebuah pertanda buruk Apalagi yang jatuh itu adalah foto dari Indah anak sembata wayangnya Tuti bergegas membereskan serpian pecahan kaca dari foto yang jatuh tersebut Dengan perasaan takaruan Tapi disini Tuti mencoba menepis semua fikiran buruk yang mulai mengisi kepalanya itu Gara-gara si Aryo Hidup aku sama anakku malah jadi berita begini Sungut Tuti sambil terus menyapu serpian kaca yang ada di depannya Tuti memang apa-apa selalu saja menyalahkan Aryo sang menantu yang memang tak pernah ia restui Tuti sengaja setiap hari mengomel-ngomel dan juga mengatai Aryo Agar Aryo merasa tidak betah jadi suami Indah lalu pergi meninggalkan Indah Soalnya Bu Tuti tahu betul Indah begitu sayang dan berbakti padanya Jadi tak mungkin berani meninggalkan Tuti seorang diri dalam usianya yang sudah mulai beranjak senja Tapi Bu Tuti harus gigit jari Karena ternyata Aryo begitu sabar dalam menghadapinya Aryo malah lebih banyak diam Tak pernah berani membantah semua ucapan menyakitkan yang terlontar dari mulutnya Tapi Bu Tuti tidak patah arang Tuti terus mencari cara untuk memisahkan sang anak dari suami kere seperti Aryo Ya Bu Tuti masih berharap Indah akan mendapat suami yang kaya raya Agar hidup mereka bisa enak dan tak lagi kesusahan Sementara itu Tiara sebenarnya selalu merasa kesepian Doni suaminya yang bekerja di luar kota selalu saja jarang pulang Andaikan Doni pulang pun pasti tak pernah bisa tinggal berlama-lama Untuk menghabiskan waktu dengan sang istri tercinta Doni tinggalkan Tiara berbulan-bulan Tapi dia hanya dua atau tiga hari saja tinggal di rumah Karena memang harus kembali bertugas Tiara yang memang masih muda Semakin kesepian sebab pernikahannya dengan Doni Belum membuahkan buah hati Untuk menepis rasa sepi Tiara pun lebih suka duduk di teras sambil memainkan ponsel Atau mengajak Riva adiknya yang masih SMA untuk menemaninya Tapi akhir-akhir ini Riva sedang sibuk ujian Jadi ia tak bisa menemaninya Tiara pun malas bila harus keluar rumah Sebab Doni selalu mewanti-wanti agar Tiara jangan banyak keluar rumah Selama ditinggal bekerja Masih itu gak mau Kalau nantinya kamu jadi bahan kuncingan tetangga Karena sebaik-baiknya istri adalah istri yang lebih banyak tinggal di rumah Agar terhindar dari fitnah Begitulah kata-kata Doni setiap kali ia mau berangkat kerja meninggalkan Tiara Tiara hanya bisa manut Setelah salim pada suaminya Tiara pun langsung masuk ke dalam rumah Lalu mengunci rapat-rapat dari dalam Tiara hanya ingin menjadi istri yang patuh pada perintah suaminya Apalagi Doni selama ini juga tak pernah sekalipun mengecewakannya Setiap kali pulang Doni pasti selalu membawa oleh-oleh yang banyak Hingga membuat Tiara senang Jatah uang belanja Tiara pun lebih dari cukup Malam ini Tiara sangat sumbering Sebab Doni akan pulang rasa rindunya pada sang suami sudah tak kuasa lagi ya bendu Akhirnya setelah tiga bulan ditinggal Doni bekerja di luar kota Kini Tiara bisa kembali menikmati kebersamaan dengan Doni Meskipun hanya untuk beberapa hari saja Tiara sengaja berdadan cantik Dengan pakaian yang bagus untuk menyambut kedatangan Doni Tak lupa Tiara pun juga memasak masakan yang enak-enak kesukaan Doni Senyum Tiara pun langsung terkembang saat suara bariton yang sangat ia rindukan itu terdengar mengucapkan salam dari balik pintu Assalamualaikum Ucap Doni mengucapkan salam Malam itu Doni tampak gagah dengan kemeja putih dan celana jeans yang membungkus tubuh tingginya Mata Doni berbinar Doni tampak tak bisa menyembunyikan rasa rindu yang teramat sangat pada istri cantiknya itu Waalaikumsalam Jawab Tiara Ia bergegas setengah berlari ke arah pintu Senyum Tiara semakin terkembang lebar saat Doni langsung memeluk dan merangkulnya penuh kasih Suami istri yang terpisah tiga bulan lamanya itu pun saling melepas rindu Doni dengan lahap menikmati semua masakan yang sudah dihidangkan oleh istrinya Di sampingnya Tiara terus saja bergelayut manja sambil sesekali menatap mesra ke arah Doni Setelah perut mereka kenyang Doni dan Tiara pun segera masuk ke dalam kamar Mereka pun berdua menghabiskan malam itu dengan memaduh kasih Saling melepas rindu yang sudah sekian lama terpendam Sementara itu di rumah Bututi Pagi-pagi sekali Indah sudah menyiapkan sarapan Aryo yang kecapean bangun kesiangan Indah pun tak mempermasalahkan Tapi malah Bututi lah yang marah-marah dan kembali melampiaskan kekesalan itu pada Aryo Tuti juga menggedor-gedor pintu kamar Aryo Sambil berteriak-teriak untuk menyuruhnya segera bangun Tok-tok-tok Tak ada jawaban dari dalam kamar Aryo Hanya suara dengkuran yang memecah keheningan pagi itu Tuti makin marah karena merasa tidak digubris Aryo! Aryo! Menuju kamar Ada apa sih bu? Pagi-pagi udah teriak-teriak Malu atuh bu Bila aku dengeran sama tetangga Indah menegur Tuti yang masih berdiri di depan pintu kamar Aryo sambil berkacak pinggang Bukannya terima ditegur sang anak Bututi pun kembali mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu dengan memojokkan kekurangan Aryo Ya udah bela terus Bela terus aja tuh suami tak bergunamu itu Nanti kamu nyesel Kalau sampai laki-laki kerek yang udah kamu bela-belain mati-matian itu Malah ninggalin kamu Ingat Ingat itu Ancam Tuti kembali berlalu Sambil membanting pintu kamar seperti biasanya Indah Yang berdiri di depan pintu kamar pun tiba-tiba terhuyung Sambil memegangi perutnya Aryo yang mengkhawatirkan kondisi Indah pun lalu segera mengampirinya setengah berlari Kamu Kamu kenapa Perutmu kenapa tuh Cecar Aryo penuh rasa khawatir Perutku sakit Perutku sakit Jawab Indah Seraya merintik kesakitan Yaudah Ayo Antar ke bidan ya Sebentar Mau coci muka dulu Ganti baju dulu Ucap Aryo Seraya menenangkan istrinya Meski hatinya juga cemas Takut Jika terjadi apa-apa dengan kandungan Indah Aryo pun segera membawa Indah ke bidan yang memang tak jauh dari rumah mereka Indah Dinyatakan mengalami kontraksi palsu Gara-gara ia memikirkan sikap ibunya yang selalu saja kasar pada Aryo dan sering menghinanya Meskipun Indah masih mengeluh perutnya sakit Tapi bidan memperbolehkan pulang Setibanya di rumah Bukan yang merasa bersalah Tuti justru kembali menyalakan Aryo sebagai suami tak berguna Aryo kembali hanya diam Aryo fokus menenangkan Indah yang masih saja terus mengeluh sakit Sambil memegangi perutnya Padahal tadi bidan sudah memberikan obat perenda sakit Dari wajahnya terlihat khawatir Takut terjadi hal buruk yang menimpa istri dan juga calon bayinya Sementara itu Tiara memandang kepergian Doni dengan mata berkaca-kaca Seandainya boleh memilih Tiara tak mau lagi berpisah dengan sang suami Dia hanya ingin sang suami tinggal bersamanya Hingga membuatnya tak lagi kesepian Tapi semua itu hanyalah mimpi Doni sudah terikat kontra kerja selama 5 tahun Ya Doni baru saja menjalani kontra kerjanya itu selama setahun Bila Doni sampai melanggar kontra kerja atau mundur sebelum masa habis kontraknya Maka Doni akan dikenakan denda yang nominalnya cukup besar Tiara pun akhirnya tak mau memaksakan kehendaknya Namun tidak semua manusia bisa menahan godaan Begitu juga dengan Tiara Sekuat-kuatnya iman Tiara Tapi lama-kelamaan Tiara mulai tak bisa berkompromi Dengan kesepian yang selalu saja menyiksanya Tiara yang masih muda juga masih memiliki hasrat yang menggelora Dan butuh untuk dilampiaskan Akhir-akhir ini Tiara pun mulai suka memperhatikan Aryo Setiap kali Aryo sedang sibuk mengerjakan tugasnya di kebun dan taman Kini Tiara ikut menemaninya Tiara berkilah ia butuh teman untuk sekedar mengobrol Aryo disini sebenarnya heran Tak biasa-biasanya Tiara bersikap begitu Tapi Aryo mencoba menepis pikiran buruk yang mulai muncul di kepalanya Tiara pun baru sadar Kalau Aryo itu ternyata berwajah ganteng Bahkan jujur di matanya Aryo jauh lebih ganteng dibandingkan Doni suaminya Tubuh Aryo juga tinggi dan atletis Tiba-tiba saja Tiara membayangkan alangkah hangatnya Bila tubuh mungilnya itu sampai berada dalam pelukan Aryo Tiara pun disini mulai melancarkan aksinya dengan mengajak Aryo ke kamar Tiara pun tanpa malu mengajak Aryo untuk selingkuh Aryo kaget Tentu saja ia langsung menolak Tapi Tiara tak patah arang Ia terus memaksa Aryo dan mengiming-imingi kenaikan upah Asal ia mau jadi selingkuhan Tiara Aku janji mas Tidak akan membocorkan hal ini pada siapapun Apalagi sama istrimu Aku hanya butuh Kamu temani Temani aku Untuk memuaskan hasratku Suara Tiara terdengar halus di telinga Aryo Ya karena saat itu Tiara sengaja berbicara dengan jarak yang begitu dekat dengan Aryo Bahkan Tiara berbicara Sambil menempelkan dadanya yang sedikit terbuka itu ke punggung Aryo Jantung Aryo langsung berdegup kencang Di satu sisi Aryo tidak ingin mengkhianati indah Tapi di sisi lain Aryo hanyalah manusia biasa yang tak luput dari godaan Aryo bingung Harus bagaimana Aryo pun hanya diam saja Sebaliknya Tiara mulai berani Ia melingkarkan kedua tangannya memeluk Aryo dari belakang Tiara merapatkan tubuhnya ke tubuh Aryo Aryo bisa menghirup wangi parfum mahal yang dipakai Tiara Detak jantungnya terus mengenjang Tak bisa lagi ia kendalikan Tiara tersenyum senang Tiara sepertinya tahu Jika Aryo mulai kehilangan akal sehatnya Dan mulai masuk ke perangkap dan juga jebakannya Tiara pun menggunakan kesempatan tersebut Dengan kembali mencoba menggoda Aryo Pelan Tiara membalikan tubuh atletis Aryo Lalu pelan namun pasti Jemari tangan yang lentik Mulai membelai wajah tampan Aryo Lagi-lagi Aryo hanya dia mematung Sepertinya Aryo mulai terbuai Sampai akhirnya Tiara pun mendekatkan bibirnya ke bibir Aryo Aryo yang sudah dikuasai nafsu membalasnya Kini dua manusia yang sudah terikat janji suci pernikahan Dengan pasangan masing-masing itu Justru terjerat dalam hubungan terlarang Yang tidak seharusnya terjadi Tiara sangat puas dengan permainan ranjang dari Aryo Menurut Tiara Aryo jauh lebih memuaskan hasratnya dibandingkan Doni suaminya Senyum kepuasan tak henti terukir dari bibirnya Sebaliknya Aryo justru tercenung di pinggir ranjang Aryo menyesali semua perbuatan yang sudah terjadi Berkali-kali Aryo mengucap istighfar Sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan Ya Allah Apa yang sudah aku lakukan Kenapa aku sampai terjerati budaya dari Bu Tiara Kelu Aryo dalam hatinya Tiara sepertinya tahu reaksi Aryo Pasti akan seperti itu Tapi Tiara bersikap masa bodoh Tiara memilih untuk membujuk Aryo Agar tidak menyesalinya Tidak ada gunanya kamu menyesali mas Tuh kita sudah sama-sama dewasa Sudah tahu akibatnya Dan yang paling penting Kita melakukan itu atas dasar suka sama suka Tidak ada paksaan sama sekali kan Tiara mencoba membujuk sambil mengusap-usap tangan kekara Aryo Aryo masih tak bergeming Aryo bingung Di satu sisi Aryo tahu yang dia lakukan itu salah Tetapi di sisi lain sebagai laki-laki normal Aryo tak bisa mengidar dari persona kecantikan Tiara yang begitu membius dirinya Saya merasa sangat bersalah pada Indah istri saya Bu Indah pasti akan kecewa dan juga marah Bila tahu kalau saya sudah menghianatinya Suara Aryo terdengar lirik Tersirat rasa sesal yang masih belum bilang pada dirinya Tiara Seperti bisa membaca isi hati Aryo Tiara pun makin bencar meyakinkan Aryo Agar jangan lagi merasa bersalah Atas pengkhianatan yang sudah ia lakukan Sudah mas ah Tidak usah berlebihan begitu Aku justru bahagia Kamu hadir Di saat aku sedang haus akan kasih sayang dari suamiku Dan ingat Kamu itu kan juga butuh banyak biaya Untuk persalinan istrimu nanti Tenang saja Aku akan bayar kamu Sebagai imbalan Karena sudah memuaskan aku Tiara berkata lembut setengah berbisik di telinga Aryo Aryo masih terdiam Tiara pun lalu beranjak dari ranjang Ia lalu berjalan menuju laci kecil yang ada di samping ranjangnya Tiara mengeluarkan amplop yang berisi tumpukan uang Ia ambil 10 lembar uang 100 ribuan Lalu menyerahkannya ke Aryo Nah ini buat kamu Aryo masih bengong Ini uang apa Bu? Aduh maaf Saya tidak bisa menerimanya Saya kan sudah menerima upah Tolak Aryo Tapi Tiara terus memaksa Agar ia menerima uang itu Udah ambil aja Saya tahu Kalau istri Mas Aryo kan lagi banyak kebutuhan Jangan ditolak ya Kata Tiara sambil tersenyum manis Dengan tangan gemetar Aryo lalu menerima uang itu Fikirannya berkecamuk Di satu sisi ya senang Bisa mendapat uang banyak Tapi di sisi lain Dia tak mau mendapat uang dari hasil yang tak halal Ya tapi namanya iblis pastilah lebih lihai Dalam menjerumuskan manusia Kedalam jurang dosa Dan setelah hari itu Tiara pun menjadi ketagihan Untuk meminta terus dilayani oleh Aryo Aryo yang juga mulai menikmati hubungan terlarang itu Kini sudah tak lagi pernah menolak ajakan dari Tiara Bahkan kini Aryo mulai bosan dengan Indah yang sedang ambil tua Aryo pun diam-diam mulai membandingkan Tubuh Indah yang kebrot dengan tubuh sintal milik Tiara Aryo sudah tidak lagi bergairah menyentuh istrinya Ditambah lagi dengan semua cacian dan makian dari bututi sang mertua yang rutin ia dengar Makin membuat Aryo mulai tak betah tinggal di rumah Indah pun rupanya mulai menyadari Perubahan sikap dari suaminya yang kini tak lagi sangat dulu Kini Aryo mulai cuek padanya Aryo kini suka berangkat bekerja lebih pagi Tapi pulang larut malam ketika Indah dan Tuti sudah terlelap Meskipun Indah akui Kini Aryo selalu memberikan uang jauh lebih banyak dari sebelumnya Tapi Indah merindukan sosok Aryo yang dulu Sosok Aryo yang nebut Penuh perhatian dan juga penyayang Setiap kali Indah mempertanyakan perubahan sikap Aryo Aryo selalu berkilah Kalau itu hanyalah perasaan Indah saja Namun Aryo lupa Bila insting seorang istri itu sangatlah kuat Indah sempat curiga Jangan-jangan Aryo selingkuh dengan perempuan lain Namun Indah segera menepis prasangka buruk tersebut Dia tidak mau mencurigai suaminya sendiri Akan tetapi Semakin kesini Perubahan sikap dari Aryo semakin terlihat jelas Aryo mulai bersikap kasar dengan Indah Bila Indah melakukan kesalahan Meski hanya sebuah kesalahan kecil Maka Aryo akan memarahi dan juga memakinya Hingga Indah menangis Indah pun menjadi semakin curiga Jangan-jangan Suaminya ini benar selingkuh Karena sekarang mulai jarang pulang Indah pun diam-diam menyusul ke rumah Tiara Kebetulan saat itu pintu rumah Tiara tidak dikunci Dan betapa shocknya Indah Kalah memergoki Aryo suaminya Sedang bersama Tiara di dalam kamar Dan berperlukan mesra Istri mana yang tak sakit hati melihatnya Indah berteriak histeris Memanggil-manggil nama Aryo Lalu ia berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah Tiara Sambil menangis Indah tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya Bututi sang mertua yang geram mendengar pengakuan dari Indah Lalu meminta bantuan kepada Pak RT Di depan warga dan juga Pak RT Aryo berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Tapi Tiara Yang sudah ketagihan bercinta dengan Aryo Merasa sangat tersiksa Tiara pun meminta Aryo untuk tetap menjadi selingkuhannya Di mata Tiara Aryo jauh lebih bisa memuaskan hasratnya dibandingkan Doni Makanya Tiara disini tidak rela jika harus kehilangan Aryo begitu saja Dia berkata Bila dia akan membayar jasa Aryo Asalkan Aryo mau memenuhi hasratnya Awalnya Aryo menolak Dan meminta Tiara untuk mengakhiri semuanya Aryo bahkan bilang Dia akan berhenti bekerja menjadi tukang kebun Dan dia akan mencari pekerjaan lain Tiara menjadi geram Dia tidak mau begitu saja melepaskan Aryo dari pelukannya Diam-diam Tiara lalu mendatangi seorang dukun untuk dipasang susuk Dia ingin membuat Aryo tergila-gila padanya Dan berbalik membenci Indah Susuk tersebut Dimasukkan sang dukun yang bernama Aba Anom Kedalam kemaluan dan beberapa titik di wajahnya Sang dukun pun juga meyakinkan Tiara Kalau nanti Susuk yang dipasang akan membuat Aryo Atau laki-laki manapun Menjadi ketagihan dalam bercinta dengannya Sedangkan susuk yang dipasang di bagian wajah Akan membuat aura kecantikannya semakin terpancar Dan sebelum meninggalkan tempat praktek Sang dukun berpesan pada Tiara Kamu harus rutin datang ke sini Setidaknya 6 bulan sekali Biar Aba bisa mengontrol semua susuk yang ada di tubuhmu Jangan lupa Setiap susuk itu Pasti ada pantangannya Ucap sang dukun Tiara menyemak ucapan sang dukun itu dengan wajah serius Baik Bah Apa saja ya pantangannya Bah Kata Tiara dengan wajah serius Pertama-tama Kamu tidak boleh makan sate langsung dari tusuknya Kedua Jangan pernah berjalan melewati bawah jemuran Dan ketiga Jangan pernah makan pisang mas Pisang raja Pisang tanduk Labu air Dan daun kelor Jelas sang dukun panjang lebar Tiara pun kembali manggut-manggut Tanda faham Dan tanpa menunggu reaksi dari Tiara Sang dukun kembali menambahkan Kalau saja kamu sampai melanggar satu diantara semua pantangan itu Maka Asiat susuk yang ada di tubuhmu itu akan lontur Dan yang terburuk Kamu akan terlihat jauh lebih jelek daripada sebelumnya Faham Sang dukun menatap lekat ke arah Tiara Yang masih duduk bersimpu di depannya Baik Bah Saya faham Sau Tiara singkat Tiara lalu berpamitan Meninggalkan rumah sang dukun Tiara yang tidak mau dicurigai oleh warga Sengaja pulang pergi dengan naik ojek Tiara pun tak sabar Segera ingin bertemu dengan Aryo Dan benar Usaha dari Tiara pun berhasil Aryo menjadi korban kedahsyatan pengaruh susuk Tiara Aryo yang sempat ingin bertobat Dengan benar-benar mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Tiara Kini menjadi tersiksa Di setiap saat ia selalu terbayang-bayang wajah Tiara Rindunya pada Tiara begitu membunca Aryo yang memang sudah tidak kuat lagi menahan kerinduan Segera mendatangi Tiara Dan tanpa banyak bicara Ia pun langsung memeluk dan menciumi penuh hasrat Aryo lupa Kalau kini istrinya sedang ambil besar Yang selalu menunggu kehadirannya Dan sangat membutuhkan perhatian darinya Dalam hatinya Tiara tersenyum bahagia Karena usahanya berhasil Dan setiap kali mereka bercinta Aryo selalu bilang ketagihan permainan Tiara Dan selalu ingin mengulanginya lagi dan lagi Seperti tak pernah merasa puas Aryo bahkan membandingkan permainan Tiara Jauh lebih hebat dibandingkan Idah istrinya Dalam hatinya Tiara tersenyum puas Ya tidak sia-sia Ia mengeluarkan uang jutaan Untuk membayar dukun Demi memasang susu Indah yang merasa sakit hati Karena Tiara yang masih saja mengganggu rumah tangganya pun melabrak Tiara Tapi kali ini Tiara justru dibela Aryo Indah pun makin sakit hati Hingga menyebut Aryo suami yang tak tahu diri Aryo murka Merasa harga dirinya dijatuhkan di depan Tiara Spontan berkali-kali menusuk perut Indah dengan pisau dapur yang ada di meja makan Tubuh Indah langsung terhuyung Robo bersimbah darah dengan isi perut yang terburai Tiara yang melihat peristiwa itu terpeki kaget Aryo jatuh terduduk lemas Menyesali semua perbuatannya Kini dia benar-benar kehilangan anak dan bayinya Tiara yang takut Aryo di penjara Lalu mengajak Aryo agar segera membuang jasad Indah ke tempat yang jauh Biar nantinya tak ada yang mengenalinya Aryo pun setuju Aryo dengan dibantu Tiara Lalu menyeret jasad Indah ke dalam bagasi mobil Indah Jasad Indah hanya dibungkus spray Lalu mereka mencari tempat pembuangan sampah yang jauh dari pemukiman penduduk Tiara dongkol Kini bagasi mobilnya dipenuhi caceran darah yang berasal dari perut Indah Meskipun caceran darah tersebut sudah dicuci dan dibersihkan Tapi Tiara dan Aryo lupa Masih ada tetesan darah yang luput mereka bersihkan Apalagi mereka melakukannya di malam hari Agar tak ada warga yang curiga dan memergoki kejahatan mereka Jasad Indah yang berlumpuran darah di bagian perut itu pun Ditemukan seorang warga di sebuah tempat pembuangan sampah Yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Indah Warga itu melaporkan ke Pak RT setempat Meskipun Pak RT dan warga disana tidak ada yang mengenali Indah Namun mereka pun akhirnya beramai-ramai melaporkan peristiwa itu ke pihak yang berwajib Polis lain atau garis polisi pun segera dipasang di TKP Namun polisi sedikit kesulitan mencari sidik jari pelaku pembunuh korban Karena sidik jarinya terhapus hujan yang semalam turun Tapi polisi pun terus melakukan penyelidikan Sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian Atas pertimbangan kemanusiaan Pak RT dan warga tetap mengurus jasad Indah Sebagai mana mestinya Perut Indah yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah Membuat warga terpaksa membungkus jasadnya Dengan kantong mayat plastik sebagai pelapis kain kofan Agar darah tidak berceceran di mana-mana saat tidak dikuburkan Lalu Indah pun akhirnya dimakamkan di TPU setempat Dengan nisan yang ditulis tanpa nama Namun Pak RT berpesan agar warga memberitahu di mana makam Indah Bila ada keluarga ataupun seanak famili yang mencari keberadaan Indah Bututi yang pada saat kejadian sedang tidur di dalam kamarnya Tak tahu kalau sang anak sudah tewas secara mengenaskan di tangan suaminya sendiri Bututi gelisah menunggu kepulangan Indah Dan Bututi pun mulai khawatir Takut terjadi apa-apa dengan Indah dan juga kandungannya Karena Indah pergi dari rumah sejak siang Namun disini Bututi mencoba terus berperasangka baik Mungkin saja sang anak sedang diajak berpergian oleh suaminya Lelah menunggu kepulangan Indah Bututi pun akhirnya tertidur Dan saat terlalap itulah Bututi bermimpi Seperti melihat Indah sedang berada di sebuah tempat yang sangat asing baginya Ya Bututi belum pernah ke tempat itu sebelumnya Tempat itu terlihat begitu sunyi, hening, dingin, dan lengang seperti tak ada orang Kala itu Bututi melihat Indah sedang berdiri membelakanginya Sambil mengeluarkan suara isak tangis Bututi perlahan mendekati lalu memanggilnya Indah, kamu butuhnya kenapa? Kenapa nangis? Tanya Bututi yang tiba-tiba merasa khawatir Tidak ada sahutan dari Indah Justru suara tangis yang terdengar semakin keras Terdengar hingga bergembang Sebuah tangisan yang sungguh menyayat hati Dan membuat siapapun yang mendengarnya akan ikut bersedih Jangan nangis Atunda Ayo kamu cerita ke ibu yuk Kata Bututi dengan suara lembut seraya memegangi bau Indah Bututi berharap Indah mau bercerita padanya Pelan, tubuh Indah memutar pelan Dan kini tubuhnya sudah berdiri berhadapan dengan Bututi Bututi sempat merasa mual dan nyemut Ketika aroma anjir darah tiba-tiba saja tercium Yang membuat Bututi heran Kenapa bau anjir darah tersebut berasal dari tubuh Indah Tolong Indah bu Tolong Indah Suara Indah terdengar liri Masih diselaisak tangisnya Bututi sempat heran melihat Indah Kenapa wajahnya pucat sepucat kapas Ketika tangan Bututi memegang tangan sang anak Betapa kagetnya Karena tangan Indah terasa begitu dingin Sedingin es Kamu kenapa? Kamu sakit Tuti tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya Meskipun selama ini Tuti kadang suka memarahi dan mengomel-ngomel ke Indah Tapi semua itu Tuti lakukan Karena ia kesal Indah yang selalu membela suaminya Tuti kecewa Indah hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan Tapi jauh dilubuk hatinya Sebenarnya Tuti sangat menyayang Indah Meskipun Tuti kecewa dengan suami pilihan Indah Bukannya menjawab pertanyaan sang ibu Indah malah terus menangis Tuti yang tak tega pun langsung memeluk Indah Sambil mengusap-ngusap rambut panjangnya Sampai akhirnya Tuti berasa ada yang aneh dengan tubuh Indah Kenapa? Kini tubuh Indah seperti dibalut dengan plastik Perlahan Tuti melepaskan pelukannya Sebuah teriakan keluar dari mulutnya Saat melihat Indah Indah anaknya berubah wujud Menjadi sosok pocong Yang tubuhnya terbungkus plastik Pocong! Tuti langsung terbangun dari tidurnya Tuti bersyukur Semua itu hanyalah mimpi Namun Rasa takut Khawatir Dan bingung Mulai bercampur aduk Dia rasakan Naluri keibuan yang merasa ada hal buruk Yang sedang menimpa anaknya Tuti gelisah Dia ingin kembali memenjamkan mata Tapi tak pernah bisa Fikirannya selalu teringat Pada sang anak yang sampai saat ini tak kunjung pulang Tapi Kematian Indah dan calon bayinya yang tak wajar itu Justru menimbulkan masalah baru di wilayah tempat ia dimakamkan Dengan nisan tanpa nama Satu persatu warga Mulai diteror oleh sosok penampakan pocong plastik Yang diyakini Itu adalah arwah dari Indah yang gentayangat Warga disana Menyebutnya sosok pocong plastik Sebab Tubuh sosok itu tidak ditutupi oleh kain kafan berwarna putih Melainkan kantong mayat Plastik berwarna hitam Yang membuat warga jadi merinding sekaligus ketakutan Di bagian perut sosok pocong plastik tersebut Terdapat luka cukup dalam Yang tak henti-hentinya mengucurkan darah segar Seperti kejadian dialami oleh Husni dan Mira Warga yang tinggal disana Malam itu Mereka baru saja pulang dari rumah saudara mereka yang ada di luar kota Yang baru saja melangsungkan pernikahan Keduanya pun harus melewati makam Bila hendak menuju ke rumah Tapi keduanya langsung berinding Ketika tepat di depan mereka berdiri Sesosok pocong plastik Dengan perut terbuka berlumuran darah Sosok pocong itu perlahan melayang ke arah Husni dan Mira Keduanya pun lari tunggang langgang ketakutan ke arah berlawanan Hingga akhirnya Mereka bertemu dengan tiga orang warga Yang kebetulan sedang keliling kampung Untuk melaksanakan roda Tiga warga yang sedang ronda itu pun Lalu mengajak Husni dan Mira ke pos ronda Dan mencoba menenangkan mereka Dengan memberikan dua gelas air mineral Setelah pasangan suami istri itu tenang Tiga peronda itu menawarkan untuk mengantarkan mereka pulang Tapi teror pocong plastik tak sampai disitu saja Seorang penjual sayuran yang suka berangkat ke pasar jam 2 dini hari Untuk membeli sayuran segar Di tengah perjalanan menuju makam Ia dicegat oleh sosok pocong plastik Penjual sayur tersebut berusaha kabur dengan mencoba memutar balik sepeda motornya Tapi sepeda motornya itu tiba-tiba malah mati Tak bisa lagi dinyalakan Keringat sebesar biji jagung keluar dari tubuhnya Ketika tahu-tahu sosok pocong plastik tersebut Kini sudah berdiri di depannya Selain ketakutan Si penjual sayur juga tidak sanggup mencium bau anjir darah Yang keluar dari bagian perut sosok yang bersimbah darah itu Esok harinya warga menemukan si penjual sayur tersebut Pingsan di tengah jalan dekat tempat pemakaman umum Teror pocong plastik yang dialami si penjual sayur Dan pasangan suami istri Husni dan Mira Dengan cepat menyebar luas ke Santero kampung Warga lain yang takut kebagian di teror Juga mulai mengadu ke Pak RT Warga juga sempat menyalakan Pak RT Gara-gara tempoh hari Pak RT membantu mengurus dan menguburkan mayat Yang diduga korban pembunuhan Yang mana kini arwah korban itu Malah jadi balik meneror warga yang tak bersalah Pak RT yang berasa bertanggung jawab itu pun Akhirnya berinisiatif untuk memanggil seorang ustad Tapi sayangnya Usaha menetralisir yang hendak dilakukan sang ustad Malah gagal Karena sosok pocong plastik yang membawa dendam luar biasa Tak berhasil ditaklukkan Malahan sang ustad sampai jatuh sakit Setelah mencoba menetralisir aura negatif Yang bersemayam di tubuh pocong plastik tersebut Akhirnya Pak RT putuskan untuk mulai mencari tahu Tentang siapa korban yang kini menjadi sosok gentayangan Sementara itu Aryo Yang sedang tainak badan Ya sejak Aryo menghabisi indah dan calon darah dagingnya sendiri Hidup Aryo kini mulai tak tenang Aryo merasa sangat berdosa Setiap malam Aryo tak bisa tidur dengan nyenyak Selalu merasa dikejar-kejar rasa bersalah Dia pun juga tak berani pulang ke rumah tuti Takut dicecar pertanyaan tentang ini itu oleh mertuanya Fikirnya sedang kalut Hingga menolak permintaan Tiara untuk berhubungan badan Di sini Tiara bukan menenangkan Justru malah marah dan mengancam akan melaporkan perbuatannya ke polisi Aryo kesal Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa Aryo pun terpaksa mengikuti kemauan dari Tiara Di luar dugaan mereka Malam itu Doni pulang lebih cepat dari biasanya Doni pun kaget kalau melihat Tiara sedang berduaan dengan Aryo di kamarnya Dan sedang bermesraan Doni yang merasa harga dirinya sebagai laki-laki dan juga seorang suami Dirobek-robek oleh pengkhianatan sang istri pun Langsung mentalak Tiara detik itu juga Doni juga tak sudi memberikan harta guno gini sepeser pun Tiara yang tak terima Lalu nekat menyuruh Aryo untuk menghajar Doni Aryo menyekap Doni di dalam gudang Setelah menyekap Doni Aryo dan Tiara mendengar suara ketukan pintu berkali-kali Saat pintu dibuka Tadi siapa-siapa Itu terjadi berulang-ulang Aryo yang kesal mulai menghardik Mengira jika itu adalah warga yang iseng mengetuk pintu Tapi kali ini Malah ketukan tersebut berubah menjadi gedoran Hingga membuat Aryo dan Tiara emosi Seorang warga lewat Langsung lari terbirit-birit Karena melihat sosok pocong plastik Yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Tiara Dengan kepalanya Tiara pun langsung jatuh pingsang Kala ia melihat Di depan pintunya berdiri sosok pocong plastik Yang wajahnya mirip indah Aryo lari ketakutan mencari bantuan warga Ya, pocong plastik tersebut Melayang mengejarnya Aryo yang berlari tanpa melihat jalan Justru tersandung batu Kepalanya pun luka Untung warga yang sedang ronda kala itu Membantunya Namun Aryo tak berani bilang ke warga Kalau ia sedang diteror oleh arwa indah Aryo takut Warga tahu kondisi yang sebenarnya Makanya Setiap kali warga menanyakan perihal indah Aryo selalu bilang Jika indah hendak Melahirkan di rumah neneknya yang ada di kampung Meski berhasil menyekap Doni Dan kini bisa leluasa hidup serumah dengan Aryo Meski tanpa ikatan pernikahan Tiara tetap tak tenang Hidupnya kini mulai dipenuhi rasa was-was Tiara setiap malamnya selalu ketakutan Tak bisa tidur Karena sosok pocong plastik indah Selalu datang untuk menerornya Tiara pun bahkan sempat marah-marah ke Aryo Gara-gara Aryo yang menghabisi indah Kini dia pun mencari ikut terkena imbasnya Malam itu Aryo belum pulang Aryo sedang membelikan makanan untuk mereka berdua makan malam Tiara yang sendirian di kamar Merasa ada yang meniupnya dari arah belakang Disusul munculnya bau busuk yang sangat menyengat Hingga membuatnya akan muntah Bau busuk itu makin tercium santer Memenuhi ruangan kamarnya Hingga membuat Tiara yang tak kuat Akhirnya benar-benar muntah Buah apaan sih ini Kok bau sekali Perasaan sampai yang kemarin sudah aku buang Keluh Tiara seraya menutupi hidungnya dengan tangan kanan Merasa terganggu oleh baunya Mata Tiara terus beredar Menatap sekeliling Mencoba mencari sumber bau tak sedap tersebut Tiara pun mulai berjalan perlahan Tapi Tiara tak menemukan apapun juga Tiara yang sempat mengira Jika bau itu berasal dari bangkai tikus Malah tak bisa menemukan bangkai apapun di atas loteng rumahnya Tiara terdiam sejenak Mulai mencoba menebak-nebak Dari mana gerangan sumber bau busuk Yang justru makin membuatnya mual itu Anehnya bau busuk itu malah semakin santan Dan sangat mengganggu Tiara mulai tak bisa menahan rasa mual Saat bau busuk itu seolah berada tak jauh dari tempat yang berdiri Namun saat Tiara menolek ke belakang Dia tidak menemukan apa-apa Yang muncul justru rasa merinding Yang tiba-tiba menerpat tengkuknya Tiara spontan bergidik seraya mengusap tengkuknya Tiba-tiba suara serak memecahkan keheningan Membuat Tiara kaget sekaligus semakin merinding Bagaimana tidak karena suara itu persis berasal dari belakang tubuhnya Tiara Tiara Sebuah suara perempuan yang sangat ia kenal Tiba-tiba terdengar dari balik punggungnya Perasaan Tiara mulai tidak enak Tiara menjadi yakin Bila yang bicara barusan Bukanlah manusia Melainkan mahluk takasat mata Tiara perlahan memberadikan diri memutar tubuhnya Untuk memastikan Siapa sebenarnya yang bicara barusan Dan akhirnya Itulah yang Tiara sesali Kini di belakangnya muncul sesosok pocong yang terbungkus plastik Dengan bau amis darah yang sangat menusuk hidungnya Tiara terpeke ketakutan Melihat Tiara yang ketakutan Sosok pocong plastik yang ada di depannya itu Malah menyeringai dengan memamerkan deretan giginya Yang masih mengucurkan darah segar Badan Tiara makin gemetar Ingin rasanya segera berlari dari tempat itu Karena ia sudah tak tahan melihat penampakan pocong plastik Amun aneh Tubuh Tiara Seolah seperti ada yang memaku di tempat Sehingga tak bisa ia sedikitpun menggerakkan tubuhnya Itulah suara terakhir yang keluar dari mulut Tiara Sebelum akhirnya ia jatuh pingsan Dengan kepala membentur tembok Sementara itu Aryo Yang akan pulang ke rumah Tiara Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Bututi Yang menanyakan keberadaan anaknya Indah Aryo yang gelagapan menjawab Jika Indah pamit ingin melahirkan di rumah neneknya Tapi Bututi tak percaya begitu saja Bututi justru mengancam Akan melaporkan Aryo ke pihak yang berwajib Bila sampai Indah tak kunjung pulang Aryo yang malas jika harus berdebat dengan ibu mertuanya itu pun Langsung meninggalkan Bututi Tanpa memperdulikan teriakan Bututi yang kesal Ditinggalkan Aryo saat ia belum selesai bicara Tak lama kemudian Aryo pun sampai di rumah Tiara Dari luar Aryo sudah memanggil-manggil nama Tiara Tapi tak ada sahutan Merasa ada yang aneh Aryo memutuskan langsung berjalan menuju kamar Aryo tidak menemukan Tiara di kamar Perasaan Aryo semakin tak enak Aryo kembali mencari Tiara ke ruangan lain Sementara itu Tiara yang sempat pingsan tadi Tiba-tiba kaget Kenapa tahu-tahu ia sudah berada di kamar mandi Tiara siuman saat menyadari Jika ada tetesan air berwarna merah Dan berbau anjir Menetes dari atap kamar mandi Menimpa wajahnya Tiara terpeki Berusaha menghapus tetesan darah segar Berbau anjir tersebut Dari wajahnya Sambil menahan rasa jicit Namun di sampingnya Sosok pocong plastik tersebut Muncul menyeringai Aryo langsung datang Kala mendengar teriakan dari Tiara Aryo mencoba mendobrak pintu kamar mandi Tapi badannya tiba-tiba terasa kaku Aryo memincingkan mata menahan Rasa takut saat sosok pocong plastik tersebut Tahu-tahu Kini sudah berada di depannya Dan pada saat yang bersamaan Pihak kepolisian dan juga beberapa warga Mendatangi rumah Tiara Sebab mereka semua curiga Dengan gerak-gerik Tiara dan juga Aryo Rupanya Pihak kepolisian sudah berhasil menemukan Identitas indah Dan sempat mendatangi rumah pututi Makanya Polisi jadi tahu Jika Aryo itu adalah suami dari Indah Pihak kepolisian berduga Aryo dan Tiara Ada hubungannya Dengan pembunuhan Indah Karena mendapati laporan dari Tuti Kalau sejak Indah menghilang Aryo tak pernah lagi pulang ke rumahnya Polisi pun juga mendapati laporan Dari rekan kerja Doni Tentang menghilangnya Doni Sejak kepulangannya ke rumah Menemui Tiara Aryo yang kini badannya sudah terkaku lagi Takut ditangkap dan ia memilih kabur Dengan lewat pintu belakang Aryo tak peduli pada Tiara Yang kalah itu ketakutan di dalam kamar mandi Dan tak henti-hentinya menjerit Aku tidak mau mati membusuk di penjara Lebih baik kabur setan dengan Tiara Kata Aryo Aryo kaget Baru saja ia keluar dari pintu Ia malah dihadang oleh Doni Yang rupanya sudah berhasil dibebaskan Warga dan polisi Doni yang hatinya sudah dipenuhi dendam Kesumat langsung menghajar Aryo habis-habisan Aryo disini tidak tinggal diam Aryo juga tak mau kalah Membalas setiap pukulan dan tendangan Yang diarahkan Doni padanya Sayangnya Aryo malah babak belur Dihajar Doni Dan juga warga yang kalah itu sudah geram Atas kejahatan yang sudah dilakukannya Aryo jatuh tersungkur Dengan sekujur badan yang penuh luka Tapi disini Aryo belum mau menyerah Ia mencoba bangkit Meski sambil menahan rasa sakit dan perih Di sekujur tubuhnya Susah payah Aryo mencoba bangkit Tapi usahanya gagal Aryo justru ambruk Doni meludah ke arah wajah Aryo Laki-laki brengsek Tidak tahu malu Bisa hanya merayu dan bergoda istri orang Ucapan Doni tak kalah menusuk hingga ke dalam jantung Aryo Aryo mengusap wajahnya yang tadi diludahi Doni Wajahnya merah menahan amarah Kedua tangannya mengepal Kurang ajar Aku akan habisi kamu sekalian Laki-laki lemah Rasakan ini Aryo hendak melayangkan tinju ke arah Doni Yang masih terduduk lemah Memegangi dadanya Yang tadi terasa sakit Terkena hajaran kaki Aryo Tapi Aryo kaget Spontan mengurungkan niatnya Wajah Aryo berubah gentar Saat bau busuk yang sangat ia kenal Tiba-tiba menyeruak Memenuhi tempat itu A-A Kenapa A-A tega Bunuh aku sama calon bayi A-A Sebuah suara serak Seorang perempuan pun terdengar Wajah Aryo berubah pucat Ya dia sangat kenal Siapa pemilik suara itu Indah Suara Aryo tercekat Rasa takut kembali menyelimutinya Aryo menjadi bertambah ketakutan Ketika sosok pocong plastik itu Muncul di depan Doni Saat kendak menghalangi Aryo Untuk menghabisi Doni Jawab A-A Kenapa A-A tega A-A tega ngabisin aku Sama calon bayi kita Cuma karena perempuan lain A-A jahat Suara sosok pocong plastik indah Yang awalnya terdengar memelas gini Mulai berubah garang Maafkan A-A Maaf Aryo menghibah Aryo Bahkan sampai berlutut di hadapan sosok pocong plastik Dengan wajah tertunduk Dan mata berkaca-kaca Namun Usaha Aryo sia-sia Sosok pocong plastik indah Yang sudah tak bisa lagi menahan amarahnya Mulai mendekat ke arah Aryo Lalu Ia membenturkan kepalanya ke kepala Aryo Berkali-kali Terdengar lenguhan kesakitan Aryo Kepalanya menguncurkan darah Warga yang menyaksikan pun bergidik Ngeri Kala melihat Aryo yang tewas Dalam kondisi kepala yang pecah Tiara Yang melihat kondisi Aryo yang mati mengenaskan Semakin kencang berteriak histeris Polisi dengan dibantu warga Pendenggan sigap Membawa Tiara Menjauhi jasad Aryo Pihak kepolisian Pak RT Dan juga beberapa warga Melihat sosok indah yang berbentuk pocong melayang Dan meminta mereka melepaskan tali pocongnya Warga yang tak mau terus menerus Diteror sosok pocong plastik tersebut Akhirnya membongkar makam indah Lalu Membuka ikatan tali pocong plastik indah Rupanya Tempoh hari Ketika jasad indah dimakamkan Warga yang bertugas memasukkan jasad indah Kedalam liang lahat Lupa membuka tali pocong indah Dan sejak kejadian itu Warga kampung pun akhirat terbebas Dari teror pocong plastik indah Jasad Aryo dimakamkan warga di kampung alamannya Dan Tiara Kini ditahan Atas tuduhan ikut serta Dalam pembunuhan indah Ia pun harus menghabiskan Waktu yang cukup lama di dalam penjara Sedangkan Bu Tuti Ia kini harus hidup sendiri Selalu mengurung diri di dalam kamarnya Meratapi Nasib anak satu-satunya Yang tewas mengenaskan Selesai Wow Luar biasa Kisah yang luar biasa dari Bu Neneng Dewi Wah luar biasa Keren banget Bu Neneng Dan kisah ini memang Berdasarkan kisah nyata ya Jadi dari pengalaman hidup Sekitaran Bu Neneng sendiri Jadi Complicated banget sih ini kisahnya Complicated banget asli Jadi seorang Aryo Yang mana Dia menikahi seorang gadis Yang bernama Indah Di awalnya aja udah gak enak nih Karena Ibu mertuanya itu Sebenernya tidak menginginkan Pernikahan mereka ya Karena Aryo yang memang Karyawan biasa Apalagi ketika di awal menikah Dia dipecat Sehingga Ambisi dari Bututi sendiri Untuk memiliki seorang menantu Yang kaya raya Yang mana nantinya diharapkan Bisa membawa ekonominya Ketingkatan yang lebih Tinggi lagi Tapi ternyata pupus Setelah Anaknya menikah dengan Aryo Sosok yang Di mata dia kurang segalanya Jadi Sulit ya Tetap salah Aryo ya Tetap salah Aryo dan Tiara Tiara yang tidak bisa menjaga Kepercayaan suaminya ya Tidak bisa menjaga Dengan dia Dia tinggal oleh suaminya Dan bagaimana Aryo sendiri Yang merasa di Apa ya Di rumah tertekan Di kerjaan dia Dapat satu godaan yang Ini memang sulit banget sih Laki-laki mana juga Tapi Intinya salah Tapi memang komplikated banget Di kehidupan Aryo sendiri Sangat bermasalah Di kehidupan rumah tangganya Tiara Dan suami juga bermasalah Sehingga awalnya dari situlah Semua terjadi Yang menyebabkan Pada kejadian tragis Yang hingga akhirnya Menghilangkan nyawa Daripada indah sendiri Beserta Si jabang bayinya Karena sedang hamil tua Dan sadis banget Terlepas dari unsur Sengaja atau tidak sengaja Ya Aryo pantas mendapatkan Akuman yang setimpal ya Dan si Tiara sendiri Juga pantas mendapatkan Karena turut serta disitu Yang jelas banyak sekali Hikm yang bisa kita ambil Dalam kisah barusan Dan menurut saya memang Sebagai ya Apa gimana ya Sebagai seorang laki-laki Harus kuat Menghadapi Menghadapi Segala macam Rintangan Halangan Atau Ujian dalam rumah tangga Dan sosok Aryo Harusnya bisa lebih bekerja Lebih giat lagi Untuk Untuk bekerja Untuk Meredam ambisi orang tuanya Ini ya Dan Pokoknya Semuanya berkesinambungan Kesalahannya Tapi banyak sekali Hikm yang bisa kita ambil Dan dibuang aja Yang buruk-buruknya Dan semoga Kisah barusan Bisa menghibur Para teman-teman Pecinta penikmat horror Atau misteri Dan Lebih khususnya lagi Kepada para subscriber Dari channel Lilo Extreme Dan buat Ibu Neneng Dewi Ditunggu lagi ya Kisah-kisah selanjutnya Dan silahkan Buat teman-teman Silahkan yang Punya komentar lain Punya pendapat lain Bisa tuliskan di kolom komentar Ataupun hanya Sekedar saling menyapa Insya Allah Kami akan membalas Satu persatu Buat yang suka dengan video Bisa di klik Tombol like Tombol jempolnya Dan buat teman-teman Yang belum subscribe Yuk Diklik tombol merah subscribe Jangan lupa Lonceng notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan Notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload selanjutnya Dan Mungkin buat teman-teman Yang punya kisah horror misteri Yang Diangkat di kisah nyata Yang berdasarkan Pengalaman pribadi Apabila Mungkin berkenan Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nomor telepon Yang ada di bawah sini Dan bebas ya Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk audio boleh Buat yang sudah mengirimkan Kami ucapkan terima kasih Dan di akhir kata Saya Ilo Mengucapkan permohonan maaf Apabila Dalam pembawaan kisahnya Barusan ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan Maaf yang seluas-luasnya Dan Sampai berjumpa lagi Di konten-konten Api selanjutnya Pasti tidak kalah Gerinya Pasti tidak kalah seramai Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Extreme Salam sehat Sukses selalu Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh